Bantuan kemanusiaan esensial bagi warga yang terkena dampak perang. Jurubicara WHO, Christian Limer memaparkan diskusi pencabutan penanggungan dana talangan UNRWA sangat penting secepat yang dilakukan karena kasusnya telah mengalahkan isu utama yang sebenarnya terjadi setiap detik di Gaza. Senin waktu setempat UNRWA menyatakan tidak akan melanjutkan operasi di Gaza hingga akhir Februari jika pendanaan dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman atau Inggris tidak melanjutkan donasinya. Seperti yang diketahui, 11 negara kompak menyetop bantuan ke badan pengungsi PBB itu. Setelah Israel menuding, belasan dari total 13.000 staff UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Sementara itu di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal PBB menemui 30 negara anggota dan Uni Eropa pada selasa untuk membahas kelanjutan bantuan untuk pengungsi di Gaza di tengah tuduhan Israel atas kasus keterlibatan UNRWA dalam serangan Hamas. Guterres berencana memberi arahan kepada negara anggota atas pentingnya pekerjaan kemanusiaan di Gaza dan sekitarnya. Pasalnya, UNRWA selama ini telah memainkan peran penting di Gaza selama perang berkecamuk dengan mengoperasikan sekolah-sekolah, klinik kesehatan dan layanan sosial lain. Para pengungsi Palestina mengatakan badan itu merupakan penyambung hidup mereka di Gaza.